Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Rudiartanto88 Tepat guna putra Kikuk kikuk Selamat siang buat malek-malekku semua Selamat siang buat bule-buleku semua Dimanapun panjirnya berada ya le Saya doakan buat malek-malek dan bule-buleku semua Yang selalu mengikuti dan menyaksikan setiap video-video saya Saya doakan rezekinya lancar saya dan sukses selalu Amin ya Allah Dan semoga ya le Kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT Kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Amin ya Allah Nah Buat video siang-siang kali ini le Kebetulan ini tadi kita pas di rumah ya Saya kedatangan tamu Beliaunya ini Om siapa om? Saya om Gomba Dari Setang Setir Beliau ini juga salah satu konten kreator ya Youtube Jangan lupa nanti di subscribe Setang Setir ya om Setang Setir Jadi beliau tadi sedikit tanya-tanya mengulai soal Ford Ranger yang ada di sini Seperti itu Terima kasih ya om Oh iya Nah kebetulan beliaunya pas main kesini Ada salah satu mobil pesanan yang muantep sekali Yang mewah sekali Sudah selesai dibuat Ini ada Ford Ranger yang kapan-dari sempat saya review ya Ini adalah Ford Ranger best pesanan dari Pak Darli Sireger Jakarta Ini sudah selesai modifikasinya Sudah nembak semua barang-barang yang beliau pesan Langsung saja gak usah lama-lama Kita simak Kita lihat Ini dia mobilnya Sub indo by broth3rmax 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 kenapa kok beliaunya ini kok enggak pakai Excel ini sama kemarin dengan Mas Evan ya karena beliau beli mobil ini kalau enggak salah kemarin dari baru jadi sayang kalau mau dijual akhirnya dirubah bentuk jadi sesangar ini wuh ini pokok elek kalau ada kemarin paling-paling yang main kesini kalau lihat ini pasti kepingin padahal best Oke buat paling-paling jangan belum subscribe jangan lupa klik tombol melah dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya buat paling-paling yang belum follow IG saya follow IG saya at Rudiartanto88 langsung saja kita bahas ulang ya seperti apa modifikasinya langsung saja kita lihat dari bagian depan ya le dari Ford Ranger T6 biasa kita rubah jadi Raptor adalah yang kita ganti kap mesin fender over fender inner fender grill headlamp lampu dan pelindung mesin pastinya tetapi mobil ini pembre kita ganti hammer ya ini masih baru nih belum dilepas lepas nih nanti tak lepas ya sih ini bembre pakai hammer nih hammer tuh modelnya seperti ini ini kalau paling beli disini sama pasang harganya 16 juta ya le ya jadinya seperti ini terus lampunya pakai Mustang nah kalau di video kemarin belum pakai air scoop ini sudah kita pasang air scoop nah jadi komplit di komplit kayak gitu ya le ya nah mantep banget nih dari sini Kak nah ini le jos biangat ini warnanya merah Ferrari ya merah cerah seperti itu terus pelek nah ini peleknya pakai ASR ring 20 lebar 12 in banyak kita pakai yang 35 jadi kalau pakai pelek ini kita nggak perlu pasang adapter seperti itu terus footstepnya kita pakai XL S kenapa ya kemarin sudah saya sampaikan ya kalau pakai XL S kan ini ada warnanya silver jadi ada kesan untuk ngidupin warnanya seperti itu terus udah pakai Rahmer juga sudah pakai telang air ya lengkap nih terus bagian belakang sudah kita tambah stiker juga ya ini stiker kreasi sendiri cuman iseng-iseng aja adalah Pak Darli cocok ya sudah kita pasang terus stoplame nya ini pakai LED ya stoplame pakai LED terus sudah pakai cover tutup bak juga komplit base terus member belakang pakai punya eh eh wheel track ya karena warna hitam jadi memang ini punya wheel track mantap sekali nah kemarin yang paling-paling saya tanya yang bikin paling-paling eh penasaran kenal pot Borla itu seperti apa nih nih kenal potnya nih Borla ya tau ini kemarin buatan Mas Wahyu lamban ya Jogja bahwa ini nanti ban serepnya minta diganti sekalian ini wah wes tipis kok diganti ya kak ngomong kalau kata tuh nih Borla ini kemarin buatan dari Mas Wahyu lamban ini ini kemarin full harganya 15 juta ya kalau buat seperti ini Borla mantap sekali jadi kemarin yang mobil ini tuh emang agak nunggu itu nunggu masalah kenal pot karena emang beliaunya Pak Darli minta kenal potnya dibuat Borla mantap sekali ya tau terus untuk sebelah kiri juga sama ya Le nah kalau paling ngebuat traptor tutupnya ini juga sudah satu paket jadi jatuh satu seperti itu nih pelek belakangnya nih buuh cakep ya tau nah oke itu bagian luarnya sudah kita masuk untuk ke Halo kita masuk ke ruang interiornya ya nah ini bagian dalamnya leh bagian dalamnya tuh wuuh josh nih cover joknya kita pakai ambitek premium ya nih terus atas juga sudah kita ganti karena penyakitnya itu kalau sudah drabut-drabut itu nggak bisa itu dilangi itu harus ganti ini saya seperti itu makanya kita ganti ini kita lapisi pakai punya ambitek juga ya mantap belakang kasih lihat ya nah oke belakangnya lengkap seperti itu Alhamdulillah nih terus cover handle transmisi juga sudah kita buatkan ini remote wind ya ini in-off nah ini sudah pakai wind juga karena bempernya besi jadi kita masangnya settingnya enak leh terus eh apa namanya untuk tambahan bagian depan dashboard ya ini kita pakai MBTT MBT Android ya ini Android yang besar seperti ini ya kita Nyalakan modelnya kayak apa nah ini seperti ini ya Emang ini dikhususkan untuk port ranger ini touchscreen ya jadi emang apa namanya ketika dibuka ya wes gambarnya ya Ford karena mungkin ini PNP khusus untuk port ranger seperti itu mantap sekali ini ada aplikasi ada bluetooth kalkulator alender banyak sekali ya kalau ini biasanya kita pakai eh Wifi ya nih biasanya papa pakai Wifi jadi untuk nyambungin apa namanya sinyalnya kita pakai itu terus itu Kak dikasih lihat Nah itu adalah power window yang kita buat sendiri karena apa leh untuk base ini tuh sebenarnya itu sangat risk kan makanya kalau saya mau ngerubah itu akhir-akhir ini tuh saya pengen pengennya itu pakai punya copotnya pot ranger XL1 XL1 itu pasti lebih lawat dan pasti lebih aman seperti itu kita denger ya setelah kita ganti kenalpot seperti apa suaranya Bismillahirrahmanirrahim suaranya itu ada perbedaan jadi dia lebih nyaring kenalpotnya dan powernya itu bertambah leh anehnya tuh disitu padahal kita cuma ganti kenalpot aja kan ya itu powernya berubah ini sudah itu sudah nah ini sini nggak sini nggak main sini nggak kasih lihat kita kasih lihat Kak kita kasih lihat Kak nah ini di sebelah sini kita lihat ya model power window yang kita buat itu seperti ini leh nah ini jadi kalau paling-paling ingin buat jadinya seperti ini ini adalah yang yang terbaru kalau yang model lama kan nempel di sini ya leh nah ini kita buatkan kita setting ke ini pakai copotan juga ya untuk mesinnya dalam biar apa biar lebih awet cuman habisnya agak mahal makanya kemarin saya beranggapan daripada itu kan mending kita belikan copotan yang emang orinya punyanya Ford Ranger seperti itu jadi PNP neplaknya enak ngegarapnya gampang nah oke Alhamdulillah mobilnya sudah jadi ini rencananya saya mau ikut kirim ke Jakarta nanti mau buat video sama beliau juga rencananya seperti itu monggo buat pale-pale yang kepengen pengen modif pengen pesan mobil pengen beli spare part bisa langsung telepon saya biasa di nomor 081 289 808 115 jangan lupa like and subscribe semangat selamat menikmati assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ikut ikut selamat menikmati